Intro PT Kereta Api Indonesia menambah perjalanan kereta api untuk melayani masyarakat pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru. KAI Daub 7 mengoperasikan 1 kereta api tambahan dan terdapat 4 kereta tambahan yang melintas wilayah Daub 7 untuk periode keberangkatan 22 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023. Kereta tambahan yang dioperasikan adalah Kereta Api Berantas Tambahan Pelitar Pasar Senen, Kereta Api Gajayana Tambahan Malang Gambir, Kereta Api Majapahit Malang Pasar Senen PP, Kereta Api Malioboro Ekspres Malang Yogyakarta, dan Kereta Api Sancaka Tambahan Surabaya Gubeng Yogyakarta. Manager Umas Daub 7 Suprianto mengatakan dengan beroperasinya kereta api tambahan tersebut total jumlah tempat duduk sebanyak 34.128. dan kereta api yang melintas banyak 220.689 tempat duduk atau rata-rata 14.148 tempat duduk per hari. PT KAI Daub 7 Madiun akan mengoperasikan 1 kereta api tambahan dan terdapat 4 kereta api tambahan yang melintas di wilayah Daub 7 Madiun untuk periode keperanakan 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Teket KAI Tambahan tersebut sudah dapat dibesan mulai 22 November melalui aplikasi KAI Akses, web KAI ID, serta seluruh channel penjualan online resmi raya. Daftar KAI Tambahan pada masa Angkutan Natalu tersebut adalah 1 KA Brantas tambahan relasi Belisar Pasar Senen PP, KA Gejayana tambahan relasi Malang Gambir PP, KA Mojopayet relasi Malang Pasar Senen PP, KA Malioboro Express relasi Malang Yogyakarta PP, serta KA Sancaka tambahan relasi Surabaya Hubung Yogyakarta PP. Penambahan kereta tambahan ini sebagai antisipasi warga yang melakukan perjalanan dengan rute-rute favorit. PT KAI juga tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk penumpang berusia 18 tahun ke atas, harus telah mendapatkan vaksin booster dan penumpang usia 6 hingga 17 tahun telah vaksin kedua. Hal ini sesuai dengan Kementerian Perhubungan No. 84 Tahun 2022. Dari Kediri, PN Kurniawan melaporkan. kemudian Instagram. Jadaan Perhubungan No. 84 Tahun 2022.